Terima kasih telah menemukan kami, menikmati menonton! Apakah Anda menurut Anda bagus untuk memiliki pusat rekreasi di komunitas? Terima kasih telah menurut Anda untuk memiliki pusat rekreasi di komunitas? Tentu saja, wajar bagi orang untuk mencari cara untuk bersantai dan menghabiskan akhir pekan dan liburan. Jika ada pusat rekreasi di dekatnya, akan jauh lebih nyaman bagi mereka untuk sering bersenang-senang. Bagaimana itu baik untuk orang muda? Terima kasih telah menurut Anda. Terima kasih telah menurut Anda. Tidak baik bagi kaum muda untuk tinggal di rumah sepanjang hari. Ketika ada pusat rekreasi di dekat rumah mereka, mereka bisa pergi ke sana untuk bertemu teman dan melepaskan tekanan dari sekolah atau pekerjaan mereka. Saya pikir itu pasti baik untuk kesehatan mental dan fisik anak muda. Apa perbedaan fasilitas rekreasi di kota besar dan di pedesaan? Terima kasih telah menurut Anda. Terima kasih telah menurut Anda. Biasanya ada beberapa fasilitas rekreasi di kota-kota kecil atau pedesaan. Orang-orang di sana biasanya mencari cara lain untuk mengimbanginya. Misalnya, akan lebih mudah bagi mereka untuk pergi hiking. Namun, berbagai fasilitas rekreasi biasanya kita temukan di kota-kota besar. Bahkan ada fasilitas kebugaran di taman. Apa perbedaan fasilitas rekreasi di kota besar dan di pedesaan? Apa perbedaan aktivitas rekreasi masyarakat di kota besar dan di pedesaan? Di kota besar, orang-orang bisa pergi ke fitness centers untuk bekerja dan menikmati di kota besar. Orang-orang di kota besar dan di kota. mengganti mobil dan dalam balon-orang di kota besar. Jadi, replayannya?". Perbedaan aktivitas di kota besar dan dig булоaranya. кої nonprofit everywhereけitsi berkirasi di kota besar. Perbedaan aktivitas rekreasi inflictan于 kota besar. 能 vedere yeterlum ke 하pen. Di kota-kota besar, orang dapat pergi ke pusat kebugaran untuk berolahraga dan menikmati berenang di kolam renang besar. Namun, di kota-kota kecil atau pedesaan, orang melakukan sesuatu yang jauh lebih berbeda sebagai cara rekreasi mereka. Mereka bisa berenang di sungai terdekat dan pergi hiking di dekat rumah mereka.